Halo Gemini, welcome or welcome back to my channel. Ini akan menjadi reading kamu, general reading untuk bulan April 2024. Akan ada petunjuk-petunjuk atau pesan apa untuk kamu di dalam kesembuhan kamu disini, Gemini. Dan bagi yang baru di channel aku, perkenalkan sedikit. Aku Winsilink bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat video-video ini, channel Youtube ini. Ini sekedar berbagi pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Jadi kalau misalkan reading yang ada di sini tidak resonate sama kamu, berarti mungkin kamu tidak membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini. Ini bagi mereka yang membutuhkan saja. Oke Gemini, let's see your reading. Kita langsung mulai saja. Aku doa sebentar. Kita lihat ya, untuk kamu Gemini. Hmm, kita punya Ten of Pentacles. Page of Cups kebalik. Tree of Swords kebalik. Temperance. Wheel of Fortune. Ace of Pentacles. The Lovers. King of Wands. And the High Priestess. Oke Gemini. Very strong energy di sini. Kita lihat ya, petunjuknya untuk kamu. Oke. Gemini. Ya. Sesuatu yang mau datang ke kamu ini cukup besar Gemini. Ya. Dan sepertinya kalau yang aku lihat sebagian besar dari kamu di sini. Ini adalah rejeki. Ya, karena di sini Ten of Pentacles muncul buat kamu. Dan ini kartu pertama kamu. Dan it came up very strongly di reading ini. Ya. Apapun yang Tuhan mau bawa ke kamu ini, sudah menjadi bagian dari... Ya ibaratnya sudah hak kamu lah. Ya sudah jatahmu di sini dia bilang ya. Apapun rejeki besar ini yang aku lihat. Tetapi di bulan April ini fokus kamu adalah membawa energi yang tepat untuk bisa menerima ini. Ya. Kartu-kartu kamu bagus-bagus luar biasa Gemini. Ya. Tetapi di sini kunci kamu untuk menerima semua ini ada di dalam spiritual kamu di sini. Ada di dalam bagaimana kamu benar-benar bisa menjaga energi kamu. Kamu lihat seorang wanita di sini, Gemini. Meskipun dia kesapu ombak kanan-kiri, tapi dia tetap bisa berdiri di tengah laut ini dengan elegan. Dia bisa membalance dirinya dia sendiri di situ. Meskipun ombaknya besar, ombaknya seperti ini. Ini maksudnya apa? Ombak kehidupan kamu. Kamu akan diuji lewat tepaan-tepaan ombak ini, Gemini. Apakah kamu benar-benar bisa berdiri tegap ataukah kamu akan jatuh di sini, dibilang ya. Kekuatan kamu sedang diuji. Keyakinan kamu, spiritual kamu semua ini sedang diuji. Karena untuk kamu menerima sesuatu yang besar ini. This is what you need to be. Kamu harus jadi orang yang seperti ini dulu, Gemini. Orang yang dewasa, bijaksana, lebih lagi. Secara spiritual di sini, dibilang ya. Karena ini akan menjadi pemberian semesta buat kamu. Dan kita punya wheel of fortune. Dan apapun yang aku lihat bulan April ini untuk sebagian besar dari kamu, ya. Perputaran karma. Perputaran karma itu maksudnya apa? Ya, hal-hal baik ini mau masuk ke dalam hidup kamu. Tapi lagi-lagi, kalau kamu energinya nggak matching sama itu, nggak masuk. Ya, the wheel of fortune di sini cuma ngomong kalau misalkan ini, sesuatu yang mau masuk ke kamu sudah lagi-lagi ya. Ini sudah jalannya, sudah pemberiannya, sudah takdirnya. Tetapi di satu sisi wheel of fortune ini juga ngomongin di mana. Sebagian besar mungkin tidak bentukannya secara... Karena kan aku bilang ini kan sebagian besar dari kamu. Ini kan rejeki ya, Gemini. Tetapi nggak langsung tiba-tiba kita ketiban emas batangan ya. Seperti itu. Bukan yang seperti itu. Ya, aku juga nggak tahu kok tiba-tiba ada yang ngasih emas batangan ke kamu. We'll never know. Cuman intinya... Rejeki yang mau diberikan ini besar adalah pintu besar yang akan dibukakan ke kamu. Sebagian besar dari kamu ini juga adalah peluang. Peluang rejeki untuk kamu itu besar mau diberikan di bulan April di sini dengan Ace of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin akan benar-benar mulai menggarap sesuatu yang kamu ingin mulai. Entah ini proyek baru, pekerjaan baru, bisnis baru, apapun ini. Dan kamu akan mendapatkan semua support atau bantuan atau pertolongan yang Tuhan akan sediakan buat kamu lewat orang-orang di sekitar kamu, Gemini. Ya, karena kita punya The Lovers di sini. Ini kartu kamu, Gemini. The Lovers ini nih, jodhia kamu nih hadir di sini, Gemini. Ya. Ini cuman ngomongin ke kamu. Love buat aku juga ngomongin tentang pilihan. Kamu mau memilih untuk pake perspektif love atau pake perspektif negatif di sini dibilang ya. Kalau orang yang sudah bisa lebih bisa melihat dalam perspektif cinta, love perspective, ya dia akan pasti otomatis punya kesabaran dan cinta yang lebih di sini dibilang ya. Karena temperance ngomongin tentang apa? Patience. Kesabaran. Karena kalau energi kamu, semerawut, Gemini, apa yang kamu mau mulai ini, jadinya akan ikut semerawut ikutan sama kamu. Kalau kamu bisa membawa energi yang luar biasa, damai seperti ini, sabar seperti ini, tenang. Di sini ada page of cups, lebih kayak mengikhlaskan, lebih kayak memaklumi, lebih kayak memaafkan, seperti itu ya, Gemini. Kamu akan bisa menemukan rejeki besar lewat situ. Sepertinya, kenapa keluar Wheel of Fortune juga di sini, ya ini mungkin sesuatu yang kamu memang lagi butuh banget saat ini, Gemini. Dan Tuhan tahu itu, dan Tuhan mau kasih kamu ini. Tapi tidak dengan energi yang mungkin low vibration di sini dibilang ya. Jadi kamu yang harus putar energi kamu sendiri di sini. Kamu yang harus lebih sadar lagi sama pikiranmu, ucapanmu, energi kamu, dan seterusnya. Ya, gitu. Karena kalau kamu lihat di sini juga ya, Gemini nih. Kita punya angel, kita punya setan di sini. Jadi ada malaikat, ada setan di sini nih tuh. Kemana roda ini berputar, tergantung kamu bisa bawa energi negatif atau positif. Kalau negatif, akan keputar ke bawah. Tapi kalau energi kamu positif, yang seperti tadi aku bilang memaklumi, memaafkan, lebih pakai energi cinta kamu lagi, dan seterusnya. Ini akan ke arah yang positif. Ini tuh, kalau aku juga ngeliatnya, ini seperti setir kapal. Gemini, ini kayak kamu liat kan kayak setir kapal. Kamu mau nyetir kapal kamu kemana? Belok kiri atau belok kanan di sini dibilang ya? Apakah kamu mau kalah sama ego kamu sendiri? Kamu mau kalah sama kenegatifan yang ada di dalam diri kamu sendiri? Atau kamu mau menang atas itu? Pilihan ada di tangan kamu. Karena love ngomongin tentang choice, tentang pilihan juga di sini. Seperti aku bilang, kamu mau memilih untuk melihat dari perspektif cinta atau sebaliknya. Karena suatu peluang yang besar yang akan menghasilkan sangat besar buat kamu untuk masa depan kamu ini, Gemini, mau diberikan ke kamu di bulan April. Ini sudah jelas sekali. Ingat pesan ini, Gemini, ini bukan pesan main-main untuk kamu karena ini yang akan menentukan kamu bisa buka pintu ini atau enggak di bulan April. Ya? Temperance King of Wands Apa yang kamu akan lakukan ini akan sejalan sama passion kamu, sejalan sama misi jiwa kamu, dan seterusnya. Ini mau diberikan ke kamu, kesempatan yang luar biasa ini Tuhan mau kasih untuk kamu, Gemini. Jadi, saat ini fokus kamu sepertinya ke arah spiritual, kalau April di sini aku lihatnya. Sekarang kamu tanya sama diri kamu sendiri, apakah di dalam hidup kamu lagi banyak konflik saat ini? Five of Swords Ini kartu konflik, ini kartu konflik nih. Belum tentu menurut orang lain benar atau batuk atau menang juga. Karena itu subjektif sifatnya. Ya? Kebenaran, kemenangan itu sifatnya subjektif. Tapi kalau kamu mau lebih objektif, hikmahnya, cari hikmahnya di sini dibilang ya. Dari segala problem yang kamu punya saat ini. Karena kalau kamu lihat lagi, Gemini, dari konflik-konflik yang ada di dalam hidup kamu saat ini. Sebenarnya Tuhan lagi membentuk kamu untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi secara spiritual. Itu tujuannya kenapa kamu ada di dalam energi ini. Ya? Jadi ingat, perhatikan benar-benar energi level ego kamu, Gemini. Bukan berarti kamu orang yang penuh ego, tetapi ego kamu lagi berusaha ngalangin kamu. Ini ibarat si setan ini lagi berusaha ngegelendotin setir kamu, jadi kamu nggak bisa puter ke sana gitu loh. Ya? Ini ego kegelapan seperti itu. Amarah, dengki, ketidaksabaran. Ya? Jadi lihat, pakai kekuatan cinta. Kamu pasti tahu kamu punya kekuatan cinta yang besar. Di mana itu? Cari. Ya? Gemini. Entah bagaimana cara kamu menemukan ini, cari itu di bulan April. Karena bulan April aku melihat akan ada sebuah perjalanan eksplorasi besar buat kamu di sini. Tetapi ini akan benar-benar challenge untuk kamu. Karena aku melihatnya, lagi-lagi, konflik. Energi konflik ini ada terus di dalam bacaan kamu, Gemini. Gemini. Bagaimana kamu bisa menghadapi konflik ini dengan kamu sadar kalau misalkan, lagi-lagi ya, setiap orang punya masalah masing-masing. Termasuk kamu, Gemini, di sini dibilangnya. Kamu lihat di sini ada lima orang. Satu hijau, baju-baju merah, baju putih. Ini mereka punya problem hidup masing-masing. Kenapa mereka berseteru di sini? Karena mikirinnya, saya. Saya, 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 saya maunya gini, saya maunya gitu. Saya maunya kamu begini, saya maunya kamu begitu, dan lain-lain. Itu. Saya adalah ego. Ya, jadi five of wands, kartu angel, angel number kamu tuh triple lima, Gemini. Jadi memang April ini akan menjadi bulan penuh perubahan positif jika kamu bisa menyetir kapal kamu ke arah yang betul. Ke arah yang benar di sini, dibilangnya. Ya. Jadi ingat, Gemini, apa yang menurut kamu baik, menurut kamu salah, benar, atau salah apapun itu, itu subjektif untuk kamu sendiri. Dan kamu tidak bisa jatuhnya. Jatuhnya ya, akan-akan terus ada challenge ini, akan terus ada konflik ini, dibilang ya. Konflik karena kita semua punya cara pandang, interest masing-masing, gitu-gitu ya, cara masing-masing. Bagaimana kamu bisa terhindar dari konflik ini? Bekerjasamalah dengan orang-orang di sekitar kamu secara baik. Kamu di sini belajar bekerjasama. Kamu di sini belajar bagaimana ketemu dengan orang-orang yang berbeda sama kamu untuk kamu menyesuaikan diri dengan ini. Temperance nih. Ini kan kartu adaptasi juga, nih. Karena dengan perubahan besar yang Tuhan mau kasih ke kamu, kamu harus bisa beradaptasi sama energi-energi ini. Ya. Bagaimana caranya pakai kekuatan cinta kamu? Seperti Tuhan sayang sama kamu. Kamu juga diminta untuk memberikan cinta ini, cinta yang Tuhan kasih ke kamu ke sekitaran kamu. Mau ini ke orang-orang yang terkait dengan rejekimu, ke pasangan kamu, ke teman-teman kamu, siapapun ini. Tapi yang paling terutama untuk diri kamu sendiri dulu, Gemini. Pahami itu, regulasikan itu. Apa yang sebenarnya sampai saat ini masih bikin energi kamu jadi seperti ini. Penuh dengan konflik. Karena batin kamu sendiri di sini, konflik itu terjadi di dalam kamu. Seperti ada orang perang. Seperti di dalam batin kamu itu seperti medan perang. Makanya realita kamu seperti medan perang, Gemini. Ya. Beberapa dari kalian, kepeluang rejeki yang akan ada untuk kamu, ini akan menjadi bentuk kerjasama dengan orang-orang lain. Ya, misalkan penggabungan usaha bisnis, atau bekerjasama untuk membuat bisnis atau proyek di sini ada. Dan itu akan menjadi hasil yang luar biasa besar. Sebagian besar dari kalian ini akan menjadi, maksudnya ada tiga kepala di sini. Karena di sini ada tiga orang, di sini juga tiga orang ya. Tuh. Ini satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tapi nggak harus ya. Tapi sebagian besar. Ini akan ada tiga orang di sini. Entah secara langsung bekerjasama, atau mungkin ada, ya seperti bertiga ini, saling membantu untuk itu. Nanti aku ngeliatnya. Ya. Gitu. Gemini, sebelum aku lanjutkan reading kamu, ada beberapa energi zodiac lainnya, mungkin akan berperan di dalam perjalanan kamu. Di bulan April. Ya. Kita punya strong fig signs di sini. Berarti ada Leo, Aquarius, Taurus, dan Scorpio. Ada sesama Gemini juga. Ya. Sagittarius juga kencang. Aries masuk. Pisces Cancer juga ada. Ya. Cukup banyak zodiacnya, tapi yang kencang yang tadi aku bilang di awal. Ya. Oke. Itu aja. Kalau untuk tarotnya, kita lanjut ke oracle-nya untuk kamu Gemini. Berdoa sebentar. Kita lihat ya, Gemini. Pesan untuk kamu April 2024. Punjuk semesta ada apa untuk kamu. Oke. Keep your heart open even when it hurts. Nih. Yang tadi aku bilang. Konflik nih. Lihat nih ketika kamu buka hati kamu. Keluar semuanya. Buka diri kamu. Buka hati kamu. Buka komunikasi. Apapun yang kamu mau buka. Komunikasikan. Dengan orang-orang yang mungkin terlibat di dalam konflik ini. Disini kamu belajar bagaimana membuka hati. Karena kalau kamu tidak bisa mempaham bagaimana membuka hati kamu disini Gemini. Tuhan mau kasih kamu. Energi positif itu masuknya dari energi hati kamu disini dibilangnya. Ya. Kalau hati kamu ketutup seperti ini. Kamu gak tahu, gak paham bagaimana. Membuka ini karena kamu mungkin takut. Sakit hati kamu takut. Nanti saya begini. Takut kayak gini. Kamu gak akan pernah mau berhadapan sama ini. Ya. Gitu. Jadi. Meskipun itu mungkin. Menyakiti kamu. Karena kamu lihat disini. Di gambar perempuan ini. Dia sambil nangis. Sambil buka hatinya disini. Dibilang. Ya. Ini maksudnya apa? Biarlah apa yang sampah-sampah yang ada di diri kamu. Ini mesti keluar. Sebelum itu nanti diisi. Sama hal-hal yang indah disini. Dibilangnya. Ya. Ini. Jadi selama ini tuh. Seperti. Seperti ada banyak. Sampah yang terpendam di dalam kamu. Gemini. Ya ini yang tadi aku bilang. Medan perang di dalam kamu. Ya makanya situasi kamu. Akhirnya. Jadi penuh konflik disini. Kalau kamu ngerasain itu. Gemini. Ya. Disini kita punya. Many things. Had to align when you are. For you to be here. Ini udah jelas banget. Ini persis banget. Seperti yang tadi aku bilang. The fact that you are on this earth right now. Is an utter miracle. Ya. Sebelum kamu menerima rejeki yang luar biasa. Berkat yang luar biasa dari Tuhan semesta. Harus ada fase atau proses yang namanya alignment. Atau penyesuaian energi. Untuk kamu bisa ada di tempat tersebut. Untuk kamu bisa menerima di waktu dan tempat yang tepat yang Tuhan sudah sediakan buat kamu. Tapi kamu gak bisa kesana. Kalau kamu masih membawa ini di dalam diri kamu. Cannot. Keluarin. Keluarin ini. Ya. Gak bisa ini ada terbebani di dalam kamu. Belajarlah untuk membuka hati. Kalau kamu bingung gimana sih cara membuka hati. Google. YouTube. Banyak disana. Bagaimana kamu learn. Perkaya diri kamu dengan pengetahuan. Ya. Gemini. Meskipun pesan-pesan yang mungkin kamu dengar. Kadang-kadang orang di sekitar kamu juga mungkin bikin kamu sakit hati. Tetapi disitulah sebenarnya pesan-pesan dan pelajarannya ada. Jadi jangan lari dari sakit ini. Tetapi kamu hadapi dan kamu pelajari. Pakai kesempatan ini. Pakai opportunity ini. Untuk belajar bagaimana membuka diri dan membuka hati. Ya. Karena aku melihat disini banyak sekali mungkin kesedihan-kesedihan kepahitan yang tertumpuk di dalam diri kamu. Ya. Kalau kamu gak tau bagaimananya sendiri ngelakuin ini. Minta tolong sama orang. Ya. Gitu. Beberapa dari kamu. Ya. Aku sih melihat disini nanti ada satu sosok orang disini. King of Wands. Yang akan bantu kamu banyak sekali di dalam rejekimu. Di dalam proses healing kamu. Entah secara langsung atau tidak langsung. Gemini. Ya. Karena ini pasti akan berdampak ke rejeki. Bukan hanya rejeki. Tapi love life kamu disini dengan kartu The Lovers. Ini sudah sangat jelas. Yang mau dikasih Tuhan ke kamu itu besar banget. Ya ini bukan hanya rejeki. Tapi juga sesuatu yang berhubungan sama cinta disini. Ya. Tapi disinilah kamu mungkin belajar menjadi cinta lagi. Gemini. Mungkin selama ini kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kamu. Perjalanan hidup kamu. Membawa kamu sampai titik dimana kamu lupa sama energi cinta ini. Ya. Itu sih sebenarnya Gemini. Pesan untuk kamu. Oke. Itu saja. Sampai disini Gemini Reading-nya. Ya. Jadi ada sesuatu yang mau diberikan ke kamu besar. Tetapi bagaimana. Ingat yang tadi ya. Kamu kalau perlu nonton video ini. Kalau kamu bingung. Kamu gelisah di dalam jalan kamu. Silahkan puter lagi video ini. Supaya kamu ingat. Karena April ini akan menjadi bulan penting untuk awal mula baru buat kamu. Gemini. Tuhan mau kasih kesempatan kamu ini. Kesempatan yang mungkin kamu minta-minta. Atau kamu harapkan. Ini akan datang buat kamu. Tetapi effort kamu juga harus diberikan. Ketemu di tengah sama Tuhan semesta. Tuhan mau kasih ini ke kamu. Ayo kamu juga harus effort untuk bisa menerima ini. Ya. Seperti itu. Terima kasih Gemini bagi yang sudah menonton ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan. Iya. Jika kalian merasa. Semoga ini bisa bermanfaat ya Gemini. Jika kalian merasa. Terpanggil untuk share. Subscribe. Like channel aku. Video aku. Silahkan bagi yang udah. Makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka di bawah untuk kalian. Kalian mau ketik disitu. I claim this healing. I claim this reading. Silahkan ketik di bawah situ. Itu bisa membantu manifestasi. Jika kamu inginkan. Kamu mau sharing pengalaman kamu. Di kolom komentar juga. Silahkan. Berkomentar untuk video ini. Kasih feedback. Masukkan. Silahkan. Aku pasti baca semua komen-komen kamu. Meskipun aku tidak bales satu-satukan terlalu banyak. Maaf. Tetapi aku pasti. Tapi aku sangat berterima kasih. Bahagia sudah meluangkan energi. Dan waktunya untuk itu. Jika kalian merasa terbuka untuk sesi personal reading. Konsultasi healing dengan aku. Bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku santumkan di kolom deskripsi. Di bawah. Atau bisa kontak aku via Instagram. DM juga bisa. Namanya sama. Winshealing juga. Biasanya kalau orang tanya tentang personal reading. Aku akan kirim link katalognya. Supaya kalian bisa pelajari terlebih dahulu. Ya. Instagram. Kalau kalian mau menikuti aku disitu juga silahkan. Biasanya aku posting mini pick a card ya. Kayak 2-3 kali seminggu rutin. Mungkin itu bisa menjadi tambahan extra guidance untuk kalian yang mungkin merasa membutuhkan. Ya. Karena aku bikin video YouTube ini seminggu sekali saja. Ya. Jika kamu merasa terpanggil saja. Kembali ke personal reading. Sifat dari personal reading ini adalah berbayar. Karena ini adalah mata pencaharian aku. Aku melakukan ini secara profesional sehari-hari. Menjadi penyambung pesan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi jika kalian merasa terpanggil saja. Siapapun dimanapun apapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan kita semua sama. Kita semua makhluk Tuhan. Makhluk semesta. Jadi jangan malu dengan situasi kamu. Tidak akan ada penghakiman atas apapun yang ada di dalam kamu. Justru aku ada disini untuk membantu jika kamu merasa perlu. Ya. Privasi dan tentunya privasi juga aman dan terjaga untuk kamu. Ya. Sekali lagi thank you so much. Gemini atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh. Yang terbaik untuk kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu. Gemini dan good luck untuk kamu di April 2024. Ya. Big blessing mau datang buat kamu ini. Gemini. Sekali lagi terima kasih banyak. Take care and have a nice day. Bye-bye.